Jangan ini juga yang saya hormati, Direktur GSDK, yang juga Pak Kasubdit, Pak Enorofik, Pak Kabit yang ada di tahun ini. Alhamdulillah pada siang ini, kembali MGMP Geografi akan mengadakan serial webinar untuk yang ketiga, tetapi untuk penelamat mati, ini yang pertama. Sebagai pembukaan, kita dengarkan dulu kayangan ataupun arahan dari Pak Kasubdit. Mohon Bapak-Ibu, baiknya dimasihkan dulu, diopten dulu. Kita dengarkan dulu arahan dari Pak Kasubdit. Mungkin satu menit ini. Udah muncul gak? Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sayyidina wa'ulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abadu. Yang kami hormati, Direktur Guru dan Tenaga Keberdekaan Madrasah, Yang kami hormati, Para pejabat dari Direkturat GTK Madrasah, Yang kami hormati, Bapak Kakan Wil dan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati pula para panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kemaksanaan kegiatan webinar pendalaman materi untuk matang geografi ini. Dan yang kami banggakan adalah para peserta yang tentunya bagian yang sangat penting, menjadi bagian yang sangat menentukan berkait dengan keberhasilan kegiatan webinar ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita ketahui bersama bahwa Direkturat GTK selalu menolong dan mendukung kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sementara, Musawara Guru Mata Pelajaran, Maksudnya untuk Mata Geografi di Madrasah Alia ini, telah memberikan sumbang tinggi yang luar biasa, karena sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan pelajaran geografi ini secara webinar. Dan kebetulan, kita juga mengikuti beberapa kegiatan tersebut. MGMD merupakan ujung tombak bagi pengembangan guru-guru geografi di Madrasah Alia ini. Baik guru yang ada di Madrasah Alia Negeri maupun yang juga di Madrasah Alia yang diselendarakan oleh masyarakat. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Mata Pelajaran Geografi merupakan Mata Pelajaran Pokok di dalam Madrasah Alia, khususnya adalah yang jurusan IPS. Geografi saya kira menjadi mapel yang sangat menentukan, kait dengan keberhasilan siswa kita di dalam menempuh, kalau yang saat ini namanya AKM ya, kalau yang kemarin kan namanya UN ya, atau iklim lainnya adalah AN, AN itu Asesmen Nasional. Kalau di Kementerian Agama diistilahkan dengan aktif ya, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Pengembangan materi ini atau pendalaman materi yang diikuti para guru, khususnya ada guru, kita pelajar yang berbicara, itu merupakan langkah yang sangat-sangat terpis. Dengan adanya webinar ini, teman-teman, guru yang mungkin kemarin didalam memahami suatu materi, mungkin ada pembinaan dengan teman-teman yang lain, baik itu di satu materi asal atau dengan materi asal yang lain, maka di forum ini Bapak-Ibu bisa memastikan atau bisa meyakinkan pemahaman Bapak-Ibu atau persepsi Bapak-Ibu terhadap materi yang Bapak-Ibu diskusikan itu. Kalau tidak, nanti bisa berbeda kepada karasumber. Saya yakin karasumber yang hadir pada pertemuan ini, merupakan karasumber yang cukup berkonten, dan saya kira Bapak-Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin di lapangan masih perlu penjelasan lebih ke dalam. Bapak-Ibu, terima kasih. Kami dari Direkturat GTK selalu mendorong seluruh MGMP itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pendalaman materi yang seperti ini. Misalnya ekonomi, kemudian mapel yang lain, bahasa Indonesia, misalnya, atau matematika, misalnya, atau mungkin juga mapel-mapel agama, misalnya perangkatis, sejarah peradaban Islam, atau bahasa Arab, yang lain. Oke, kami dari Direkturat GTK mendorong musuh. Namun yang seperti itu, sekali lagi, memerlukan persiapan, memerlukan kerjasama, dan memerlukan koordinasi yang cukup baik bagi teman-teman semua. Saya kira MGMP Drografi MA di Jawa Barat ini merupakan salah satu pionir ya untuk mendorong MGMP yang lain untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa. Semakin banyak kegiatan webinar yang seperti ini, maka semakin banyak warna bagi para guru-guru kita, Madrasa, baik guru Madrasa Indonesia, Madrasa Sanawiyah, maupun Madrasa Aliyah, untuk melakukan pendalaman materi sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Sekali lagi, kami dari Direkturat GTK mengucapkan selamat kepada Bapak-Ibu peserta, dan khususnya juga, waktu khusus, kepada para paninia yang telah menyerjakan waktu dan pemikirannya untuk melaksanakan kegiatan ini. Harapan kami dari Direkturat GTK, kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa meluas dan bisa berlangsung secara pentingu, atau dalam bahasa kita adalah secara istikomah. Dan tentunya, Bapak-Ibu juga bisa mengikuti secara reguler, sehingga seluruh materi terkait dengan apel khusus kategografi, karena ini adalah webinar kategografi, bisa didalami secara penyeluruh. Mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sehingga Bapak-Ibu guru secara kurkas untuk mendalami materi biografi yang ada di Madrasa Aliyah. Sesuai dengan, tentunya sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh BSNP dan standar nasional pendidikan. Berangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saya Ilagini. Kami mengucapkan selamat atas kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Amin. Mohon maaf pada segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kasubit yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita masuk kepada acara pokok, acara utama yang nanti akan dipandu oleh moderator. Ibu Inong atau Bumpi nih. Mohon maaf, saya nggak kelihatan. Udah, Ibu Inong atau Bumpi kan bisa kan untuk memandunya. Maaf, Ibu Inong atau Bumpi, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Masubit GTK, Bapak Dr. Ainurutik MPDI. Yang terhormat, Bapak Edi Suriadi MPD, selaku nerah sumber. Yang terhormat, Ketua MGMP Geografi Jawa Barat, Bapak-Bapak Ngomong, juga MPD. Yang terhormat, Ketua Pembina MGMP Geografi Jawa Barat, Bapak Edi Suriadi. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian geografi sesi satu dengan topik penyusunan perangkat penilaian. Selalu serta salam, semoga terjurah timpakan kehebatan jenungan, yakni nafim samad, selalu maaf, wa'alaikumsalam. Amin. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibn Setiawahan Setelah Pohors yang telah mengberikan lakusnya pada saya. Perkenalkan, nama saya Mbyafia dari Mandua Canju, yang insya Allah, yang ini bertugas sebagai moderator. Bapak-Ibu yang berbahagia, berikut saya bacakan susunan kegiatan pengajian geografi kali ini. Yang pertama, sambutan, yang kusua penyajian materi dari narasumber, yang ketiga, spesifikannya jawab, yang keempat, penutup. Baiklah Bapak-Ibu yang saya hormati, Sebagai kata sambutan pembuka kesempatan kali ini, kami akan mempersilahkan kepada Ketua MGMP Geografi Jawa Barat untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Momon Sudarman MPD, kami persilahkan. Bapak Momon. Halo, Bapakmu mungkin tidak ada di panelis ya Pak ya? Jadi tidak, ini, tidak, masuk. Halo, Bapakmu mungkin tidak, ini, tidak, masuk. Halo, Bapakmu mungkin, silakan. Halo, Bapakmu mungkin, silakan. Halo, Bapakmu mungkin, silakan. Halo, Bapakmu mungkin. Terima kasih ke Kang Edi ya, mohon bantuannya ini, mungkin jangan bosan untuk pertama kali dan untuk selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengawal geografi dan menjadikan literasi geografi di Jawa Barat menjadi yang bisa melihat hadap keilmuan, kemudian terhadap lingkungan. Saya ingin bisa cakapkan, terima kasih Ibu Kampet, maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapakmu mungkin, silakan. Terima kasih kepada Bapakmu mungkin, silakan yang telah memberikan sebutannya. Edi Suriadi, APD, 4 tanggal nanti, Sumedang, September 1972, pekerjaan, Gunung Terkapi Ayasan, nama lembaga SMA, Kedidanusantara, atau Jalan Desa Cipadung, Cibiru, Bandung, 4061, Jawa Barat. Latar belakang pendidikan, yang ketiga, pendidikan geografi di Bandung, berus tahun 1995. Yang kedua, pendidikan geografi di Bandung, berus tahun 2000. Yang ketiga, pendidikan geografi SPS di Bandung, berus tahun 2014. Khusus atas perhatian yang pernah diikuti. Satu, diklat online asismen kompetensi minimal atau AKM PKB tahun 2021. Dua, diklat online pembelajaran masa pandemi PKB tahun 2020. Tiga, diklat pembelajaran kolaborasi Pempat TK tahun 2020. Lima, diklat penulis soal Puspendik tahun 2016. Lima, diklat mentor guru pembelajaran Pempat TK PKN IPS tahun 2016. Enam, pemantapan guru geografi oleh P3GI atau Perkumpulan Pendidik dan Pengajar Geografi Indonesia dan Diknasmen tahun 2015. Tujuh, diklat pendamping untuk implementasi kurikulum 2013 ke tahun 2015. Delapan, diklat guru implementasi kurikulum 2013, Duti Cicaruwaci Anjur, Dinas Provinsi Jawa Barat. Sembilan, diklat guru implementasi kurikulum 2013 tahun 2014 Pempat TK Bandung. Dan selanjutnya, peserta kursus engkatan kedua Siamio Regional Ketep Insayan Department of World and Space tahun 2010. Prestasi yang pernah diraih, yaitu Penerima Penghargaan Karya Tulis atau Produk Media Pembelajaran, Brain Award, CSF, Yayasan of Indonesia dengan judul Lubang Penyelamat tahun 2005, Elegi Rimba tahun 2006, dan If I Were the President of Indonesia I Watch tahun 2009. Produk Karya Tulis Satu, menyusun buku Pembahasan Olimpiade Geografi 2016, Bandung, Rama Widya. Dua, mutikal, integrasi negara-kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam perspektif keruangan melalui pembelajaran geografi tahun 2014. Ketiga, menulis buku Pestarian Sumber Air dalam wujud kearifan lokal dan aplikasinya dalam pendidikan lingkungan tahun 2014. Empat, penulisan tesis Pestarian Sumber Air sebagai kearifan lokal masyarakat Cibiru Utara Kota Bandung tahun 2014. Lima, menyusun buku Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMA-MA untuk kelas 10 dan 11 tahun 2010, penerbit Arya Duta. Enam, penulisan skripsi dengan judul mobilitas produk di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumberdang, Jawa Barat tahun 2000. Kemudian, PTK, judul 1. Peningkatan Kearifan, Keaktifan, dan Kemahaman Konsep melalui Model Group Investigation pada topik mitigasi bencana di kelas 10 IIS Smart Kreda Nusantara tahun 2015. Yang kedua, judul Penggunaan Model Jigsaw Modifikasi dalam Pembelajaran Geografi, topik penyebaran moral fauna untuk peningkatan prestasi belajar siswa di kelas 11 IPS di SMA Kreda Nusantara. Aktifitas, satu, pengajar di SMA Kreda Nusantara dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Yang kedua, wakasek kurikulum di SMA Kreda Nusantara dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Yang ketiga, penanggung jawab program sekolah zonasi PSMA 2019, tahun 2019. Yang kelima, penulis Prefesi Soal Puspendik 2017 sampai dengan 2020. Yang keenam, mentor program guru pembelajar tahun 2016. Dan terakhir, pendamping implementasi kurikulum 2013 di Kota Bandung tahun 2015. Demikianlah CV dari Narasumber, dengan segal hormat kepada Bapak Edy Surya di MPD, kami persilahkan. Halo, bisa suaranya didengar Pak Padilin? Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bahwa Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berasalat rahim ya, Pak Didin. Dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, saya dihubungi dengan Pak I-Pai untuk sharing lah sedikit tentang hal-hal yang kaitan dengan penyusunan alat penilaian. Dan, perusahaan ini mohon maaf karena kebiasaan saya bisa pakai kolek, kebiasaan pakai fisiko terabaikan. Sempat dulu kalau perhatian pakai fisiko. Setelah sudah dibuang di visinya. Ternyata ada update terbaru. Mohon maaf sekali atas penyamanan ini. Dan Alhamdulillah atas kesempatan ini bisa dipercaya untuk sedikit sharing lah dari saya juga. Sebenarnya mahir tidak untuk menggunakan soal, tapi saya pun sama-sama sambil belajar berbiasa sedikit kaitan dengan penyusunan alat instrumen untuk penilaian. Saya share dulu. Bisa kelihatan, Pak Didin? Lagi, lagi, lagi. Masih prosesnya, sudah kelihatan? Sudah, siap. Bagus. Sebenarnya kita tidak langsung artinya dalam kesempatan ini untuk berkaitan berbicara atau berbicara tentang penilaian atau membuat soal itu seharusnya belajar sambil bekerja. Karena situasinya pandemik begini, rasanya kalau banyak berbicara, kembangan tuh, apalagi siang-siang seperti ini. Ini, hasilnya kalau membuat soal itu sambil kita langsung praktek inginnya gitu. Tapi ya bagaimanapun, kondisinya ini harus. Tapi nanti di akhir, berbicara kali kita sambil mencoba, saya juga sambil belajar juga, bahwa membuat soal itu menjadi sesuatu yang diusahakan menjadi hobi gitu. Karena sebagai guru, akhir dari setiap pembelajaran, itu pasti kaitan dengan bagaimana mengukur kita, mengukur kecapaian dari kompetensi yang sudah kita sampaikan. Nah, sekedar pengantar saja, Bapak-Ibu, bahwa pada prinsipnya, yang saya rasakan, bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan sudah anak sebenarnya desainnya. Dalam perencanaan, terutama RPP di masalah penelenggara ini kan, tidak ada di hanya satu lembar. Karena berpatokan pada tiga komponen. Tujuannya apa kita masuk kelas? Mau kelas itu tujuannya apa? Tujuan itu pasti lihat kade-nya dulu, kade apa yang akan kita bawa. Dari kade itu di jebarkan dalam indikator pembelajaran. Kemudian bagaimana mencapai tujuan itu? Ada metodenya, ada medianya, ada sumber. Dan tiga, bagaimana mengatai tujuan itu? Ada evaluasi. Dalam evaluasi itu ada pengukuran, ada penilaian. Nah, yang kan dikokus disini ada di evaluasinya. Tapi bagian kecil, evaluasi itu prosesnya adalah pengukuran. Kita perlu instrumen. Bagaimana kita menciptakan instrumen yang benar-benar bisa mengukur ketercapaian dari kulikulum atau kompetensi itu. Walaupun satu lembar jargonnya, di masa pandemik mereka belajar. Tapi ingat, lampiran dari penilaian itu cukup banyak juga. Yang akan kita bahas sekarang adalah perangkat penilaian untuk mengukur pengetahuan. Dimensi pengetahuannya, bagaimana kita mengukur ketercapaian itu. Penilaian oleh pendidik, yang dilakukan oleh pendidik dan disatuan pendidikan diharapkan lebih kompetensif, mencerminkan seluruh aspek kompetensi pesatik. Yang kaitan dengan dimensi pengetahuan, sikap pengetahuan, dan keterampilannya. Dalam aspek pengetahuan, pendidikan diharapkan menggunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian, sehingga hasil penilaian mengetahuan bisa lebih autentik. Dengan autentik inilah kita perlu bukti, bahwa seorang individu siswa itu berhasil atau tidak dalam proses pembelajaran. Keuangan kayu. Lanjut. Mekansi penilaian hasil belajar oleh pendidik mengikuti perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berdasarkan silabus, dalam hal ini termasuk penentuan bentuk penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di dalam perikulum. Penyusunan instrumen penilaian, disini adalah nomor dua. Sebenarnya kita sasarannya sekarang pembahas nomor dua. Instruunan penilaian mengikuti langkah-langkah pengubahan instrumen yang standar yang menentukan tujuan misun kisi-isi, misun soal, misun kualitatif, berbicoba, dan analisis kualitatif. Nanti urutannya. Jadi, setelah kita mulai soal, sebenarnya tidak sesuai di sana. Harus ditelah dulu, sesuai tidak dengan kadenya. Nah, bagaimana nanti trik? Bagaimana menerah materi urgensi? Ada prisnya, URKK. Nah, bagaimana kita untuk mengatih otak terhadap materi urgensi? Barangkali saya hanya memberikan tip-tip itu saja, lebih lanjut nanti kita bicarakan. Ini yang serintas saja. Kemudian nomor tiga, perikulum beri soal yang akan digunakan dalam perlainan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Ini, dua poin ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk merumuskan soal. Ya, instrumen, tentunya. Instrumen untuk mengukur ketercapaian. Perasaan penilaian oleh pendidik dan hasilnya ditafsirkan sebagai bahan laporan. Kemudian hasil penilaian dicapai pengetahuan pesadidik disampaikan dalam bentuk angka, angka, data, atau deskripsi. Ini adalah keseruan dari evaluasi yang harus kita lakukan sebagai guru atau satuan pendidikan pada umumnya. Menyusun instrumen, ya sekarang kita akan mencunjukkan menyusun instrumen, yaitu tes. Bahwa untuk penilaian itu ada tes dan non-tes. Lebih luas lagi, tapi membatas dulu. Tes tertulis. Tes yang soal jawabannya diberikan dalam bentuk tulisan. Ya, tulisannya dalam wajibnya masa pendidik jadi online-kan, tapi kita proses menulis dulu. Dalam menjawab soal pesadidik, tidak selalu harus merespon dalam bentuk penulis kalimat. Jawaban tetap didapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda. Nah, ini hal-hal yang menjadi keragaman dalam menentukan alat tes. Tujuan tes. Dalam tes tertulis, milik harus menetapkan tujuan tes terlebih dahulu. Untuk apa tesnya? Tentunya kalau Bapak-Ibu melakukan pembelajarannya, ingin mengetahui sejauh mana sih hasil treatment kita bisa diserap oleh pesadidik. Ada juga jenis tes lain, tes diagnostik. Nah, seperti di masa pandemik ini, sebelum dilaksanakan BDR atau belajar di rumah, itu ada, ada diagnostik. Tes yang non-kognitif, ada kognitif. Non-kognitif untuk melihat lingkungannya, kan? Kalau kognitif, sejauh mana dia penguasaan terhadap konsep kepotensi akan disampaikan sejauh mana dasarnya, apa, latar belakangnya. Ketercapian sampai di mana. Nah, itu untuk tes diagnostik. Penempatan personal test, misalkan tes penempatan. Ini bagi lembaga-bimbang yang penting. Karena sejauh mana anak-anak itu penguasaan konsep pada tataranya. Ini perlu ada personal test. Atau seleksi. Kalau seleksi, ya tidak dibatasi. Yang penting, anak harus bisa. Yang terbaik, itu yang berhasil. Nah, Bapak-Ibu, lanjut. Bentuk soal tes tertulis dapat dikasihkan menjadi dua. Pertama, soal yang terdia pilih jawabannya. Itu soal pilihan ganda. Soal dua pilihan jawaban. Benar, salah. Ini sebuah hal yang biasa. Dan udayaan. Yang kedua adalah soal isian singkat. Udayaan di AKM ini semuanya terpakai. Tapi kalau di UN, sebagai pengalaman kita cukup gilang ganda. Tapi di akhir ada SI-nya. Di akhir-akhir itu mau dihentikan UN, itu ada SI-nya. Tapi di awal-awal itu gilang ganda. Nah, bentuk soal yang lajim kita instrumen untuk mengukur ketercapaian. Dari pengetahuan, kita sering hanya terpauh perpilihan ganda, perpilihan isian singkat, benar, salah, dan menjodohkan. Seperti ini. Nah, kita bahas fokusnya di pilihan ganda aja dulu. Pilihan ganda, ini sebagai mengulang saja, nanti lebih jauh. Saya ingin lebih ke praktis saja. Ini bahwa pilihan ganda punya karakteristnya. Pilihan ganda adalah bentuk soal tertulis yang jawabannya disediakan. Maksudnya disediakan oleh si pembuat tes. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban atau opsion. Pokok soalnya, pokok soal tertulis timulus. Misalkan disajikan, habis itu timulus. Dan pertanyaan yang, pertanyaan dan pernyataan yang tidak lupa. Kemudian puji jawaban, ini pengetahuan hanya satu untuk pilihan ganda biasa yang kita gunakan. Dan ada pengecohnya. Nah, pengecoh ini kartunya somogen. Supaya benar-benar bisa mengukur siswa, bisa membedakan mana yang sebenarnya. Dan sinyal mana yang tidak. Pilihan ganda punya keunggulan dan keterbatasan. Satu, keunggulannya mengukur bagi jenjang komitif. Jenjang komitif apapun, pilihan ganda bisa untuk mengukur. Dan soalnya mudah cepat. Ya, bisa dengan rumus. Kalau dulu jaman dulu digital, kita bolong-bolong kan. Ya, padirin pengalaman dulu. Mengalami dengan bergurung untuk membohong. Ya, membuat kunci itu dibohong atau pakai paku. Sehingga cepat. Sangat tepat. Kemudian yang ketiga, sangat tepat untuk kuncian. Yang pesan sangat banyak. Terbayangkan kalau SI atau Ulayan, pesannya 100 diperiksa terus satu. Nah, pasti 1 sampai 10 orang kita bisa objektif betul. Tapi lewat situ, udah capek membacanya. Maka, jaman di jengkalan ya. Mengalami untuk di jengkalan saat ada UN dulu. UN, Ebtanas ya. Mengalami itu sampai ada yang jengkalan. Yang penting banyak, yang nierinya bagus kan gitu. Ini pengalaman ini. Memerlukan waktu. Nah, keterbatasannya ini memerlukan waktu yang relatif ramah untuk memberi soalnya. Dan dikira Bapak-Ibu, untuk menyusun soal yang original, PG, itu memerlukan 1 jam 1 butir itu udah Alhamdulillah ya. Pengalaman saya untuk original. Minimal dari Bada Ishak sampai jam 10 malam itu pengalaman. Hanya bisa menghasilkan setengah soal PG. Kenapa? Karena betul-betul ini original. Wah, cepat gampang. Memang itu gampang. Kalau melihat, kalau sifatnya ATM kita. Tapi dia tidak mau. Berusaha untuk betul-betul hasil kerja kita buat soal itu. Tapi kalau ATM, ATM itu amati telah modifikasi. Ya, dari misalkan, dari bu paket, lihat ini, lihat konstruknya kurang sesuai, maka kita perbaiki, mulai berlatih dari sana. Kalau udah, udah ada ATM kita berlatih, karena kita berpikir berdasarkan kejakan orang lain. Starting berpikir itulah yang kita sulit ya. Starting-nya, mengawalnya, menuangkannya. Mengawalnya itulah, kalau menulis itu, itu paling susah. Nah, makanya untuk membantu merangsang pikiran kita, maka alangkah baiknya melihat hasil karya orang lain, kemudian amati, telah ah, dan modifikasi. Lampat tahun itu dikurangi, sehingga kita menjadi mahir, mudah-mudahan. Sulit membuat pengecohnya, nolong-nolong. Yang komogen. Ini yang sulitnya, di PG itu. Bagaimana pengecoh dibuat? Kalau saya lihat kasus di soal-soal Olimpiade, itu sering ada soal-soal yang semua jawaban benar. Nah, itu dari segi etika dan kaedah itu sebenarnya tidak sesuai. Atau suka ada yang berkonotasi negatif, yang ternyata negatif bukan, kecuali. Itu mohon dihindari, seperti itu. Atau di atas, di bawah ini. Cukup aja kalau di bawah berikut. Karena kalau pergi online sekarang, si soal atau pertanyaan pokoknya, artinya secara sistem bergeser, tersamping, padahal pernyataan sudah di bawah atau di atas. Nah, itu bagaimana? Maka, kesepakatan pengalaman bahwa hindari kata-kata di atas, di bawah, di samping. Cukup berikut saja. Terdapat peluang untuk menerbap kunci. Nah, ini kelemahannya. Terdapat peluang untuk menerbap kunci jawaban. Kalau siswa tidak mahasiswa materi, pasti ditemak. Istilahnya milang anjing. Kalau disini, itu tanggung didin. Nah, kaedah dari penulisan soal PG, ini ada pola 394. Ini harus benar-benar dipahami, artinya menjadi acuan kita untuk menulis, menuangkan ide untuk dalam menulis soal. Nah, seperti tadi, pilihan jawaban konstruknya saja. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Lagi, kaitan dengan materinya, soal harus sesuai dengan indikator, nah, maka, dari KD itulah menjadi patokan kita untuk menuliskan materi yang benar-benar punya urgensinya untuk disampaikan ke si supa, termasuk dalam hal penilaian. Bahasa ini menjadi patokan dan ini catatan, Bapak Ibu, saat menulis soal, jangan jauh dari Kamus Bahasa Indonesia. Kaedah dalam penulisan pun menjadi hal yang kokoh, maka dalam menulis soal, jangan sembangan menyimpan titik, koma, itu tetap harus jadi bagian dari kisah kita dalam menulis. Karena kalau dihapalkan, untuk menghapal aturan-aturan kaedah keberanian Indonesia, itu susah. Maka, ya, bekerja sambil kita, sambil belajar juga, mengingat. Insya Allah kalau lambat tahun kita akan menjadi karakter dan karakter di kita dalam hal etika terlengat penulis. Nah, sekarang Urayan. Urayan dikenal dulu zaman kurikulum 18 saya merasakan bagaimana ujian itu ada Buho dan Buno. Misalnya saya merasakannya Pak Didin, kemungkinan Pak Momon, Pak Ipai, itu ada Buho dan Buno. Kalau Buho cukup saja, sama dengan buku aja isinya. Kalau Buno, ya itu silahkan. Itu ada kata kuncinya, berupa kata, atau berupa kasih menjadi patokan. Patokan yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam keduaan persekoran atau rubrik dari kunci jawabannya. Tapi kalau PG kan cukup aja, A, A gitu. A, B, C, cukup satu saja. Tapi kalau SI, nah disinilah. SI itu menjadikan ribetnya itu saat pemeriksaan. keunggulannya, ini sebenarnya makin untuk mengingat kembali membedakan dengan pilihan ganda. Jadi yang menjadi acuan sekarang adalah pilihan ganda dan urayan. Nah ini berangkat keunggulan dari soal PG dan urayan. Ini hanya mengingatkan saja. Itu bisa dibaca lebih lanjut. atau ada sebuah yang bisa diskusi. Ini pun kaidahnya dalam urayan seperti itu. Ada 4-4-6 polanya. 4-4-6 di acuan dalam menulis soal urayan. Penyusunan kisi-kisi. Jadi sebelum kita menuliskan soal, kita melihat kisi-kisi-kisi. Ada dua. Ada kisi-kisi baran, ada kisi-kisi yang sifatnya khusus langsung ke fokus ke soal. Kalau sebaran, misalnya contoh, kalau kita mau mendekati UN, minimal 6 bulan susat ada kisi-kisi dari bus penyik gitu. Itu merupakan sebaran konsep materi yang akan diujikan. Tapi tidak tertuju. Misalkan, konsep geografi bagaimana soalnya, konsep itu. Misalnya, penggunaan dasar geografi, konsep, prinsip, soalnya bagaimana? Belum. Itu masih umum. Nanti diturunkan dalam kisi-kisi yang memuat metriknya, memuat indikator. Adanya kisi-kisi dapat dihasilkan soal yang sama paralel dari segi kedalaman dan sebuah materi. Tergantung dari tujuan Bapak-Ibu mau berapa paket, paket paralel. Misalkan mau 4, mau 3. Kalau dibuat 4 paket paralel, ya tentunya harus dipilih materi mana yang bisa dikembangkan. Jangan sampai materinya tersendiri, jadi sulit untuk membuat paketnya. Sehingga di option pun menjadi kesulitan, terutama untuk PG. Komponen di atas identitas materi, nanti ada contohnya. Ini, hanya mulai saja, metrikulisi, komponen dasar, materi, ini identitas dari kisi-kisinya. Sarat kisi-kisi, materi kisipulikulum, kompetensi, komponen-komponen identisi jelas dan mudah dipahami. ini salah satu sisi yang baik. Kemudian, komponen rinci jelas dan mudah dipahami dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, prinsip tadi, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan di sini, urgensi, pansi, continuity, ingat saja, ur, ur, kakak, kak, 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 terima kasih. Itu mah hanya memudahkan kita untuk mengingat saja. Urgensi. Jadi, patokan saat membuat soal, hindari melihat soal yang di buku paket dulu, Bapak Ibu. Karena kita harus berlatih, menaah, atau menganalisis materi pokok apa yang harus kita kembangkan jadi instrumen untuk penilaian. Nah, saya teorikis, prinsipnya, cari yang urgensi. Jadi, maknanya, secara teoritis, materi yang akan kita diujikan, diujikan, mutlak harus dikuasai peserta didik. Ya, biasanya, mutlak. Kemudian, relevansi. Materi yang dipilih sangat diperlukan untuk membelajari atau memahami bidang lain. Ada relemasinya dengan interdisipliner atau lintas kompetensinya. Kemudian, kontinitas. Materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi dari yang sebelumnya. Pernah dipelajari dalam jenjang yang sama maupun antarjenjang. Maka, keperkataan kita menganalisis kompetensi dasar merupakan hal yang harus, yang pokok, yang harus kita miliki. Keterpakaian. Materi memiliki data terap dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disini harus diterang betul-betul. betul-betul bagusnya ada MGMP sekolah lewat optimalisasinya ini harus menjadi bahan ancuan. Karena belajar sendiri untuk hal yang begini itu perlu diskusi dengan teman-teman sejawat. Bapak-Ibu, kami di sekolah setiap sabtu itu ada program optimalisasi MGMP pagi biasanya. salah satunya tiap minggu yaitu menelahi bagaimana sih triknya untuk melatih kita mana materi agensi. Awalnya saya juga ini pengalaman di pengalaman masa lalu bagaimana menganalisis soal UN yang keluar itu lihat kecenderungan yang keluar konsep-konsep apa jadi kita jejarkan membuat metrik nanti ada Pak di materinya ya pengalaman dulu saat masih ada UN itu dalam bentuk Excel saya jejarkan soal UN itu dalam satu halaman itu nanti ada di padidin materinya itu untuk melatih kita oh ternyata tiap tahun itu materi ini lagi ternyata dalam kade itu materinya dipoko nah itu jadi dasar kita ini awal kita untuk melatih kepekaan mana materi UBensi ada tidak tanpa melihat dari analisis ya tanpa melihat secara konseptual tapi lihat dari secara secara hasil kajian kita lihat soal berurutannya tidak dari mulai misalnya tahun 3 tahun saja di depan kita jadi tahun keempat kemungkinan ini lagi atau bagaimana tentuknya nah itu lihat dari metriknya itu sudah saya berikan materinya ada di Pak Didin di PayPay nah langkah-langkah menyusun kisi-kisi ini mudah-mudahan sudah hal yang biasa awalnya tetap tentukan KD yang akan diukur jadi berpatangan jangan kebuku paket melihat KD jadi tetap dari kurikulum KD turunkan pilih materi yang esensialnya ya tadi dengan prinsip PURKK kemudian tentukan level kubini apa lihat dari kata O-nya dari KD itu mana yang domina di sana yang tentukan apakah memahami apa memahami analisis levelnya nah ini barangkali format kisi-kisi jadi untuk ulangan harian pun sejogianya Bapak-Ibu membuat ini gitu ini format kisi-kisinya nanti berlatih Bapak-Ibu saya sediakan indikatornya nanti Bapak-Ibu melengkapi kompetensi dasar yang mana sih yang kelepan kelasnya mana materinya apa level kodiknya apa-apa nanti nomornya dan bentuknya jelas PG saya diharapkan jadi tudas ini metriknya nah proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator demo kompetensi dasar jadi penjabarannya menjadi indikator mulai kita menelah materinya yang paling pokok disini kemudian indikator soalnya dan kemudian kita merakit soal dan terus disini ada proses juga revisi nanti berikutnya akan saya sampaikan nah ini contoh bagian dari bagaimana kita menelah dari KD cara memahami dasar-dasar pemetaan pengindian jauh dan sistem populasi geografis stimulusnya nanti apa yang disajikan apalagi kalau terkaitan dengan soal hot itu jelas harus ada stimulusnya disajikan ciri-ciri objek pada citra kemudian kemampuan yang diujinya menentukan ciri-ciri objek sesuai dengan ciri-ciri tertentu ya di citra itu nah maka sebelum menuju pada satu yang kita tentukan di proses pembelajaran kita mulai dari tahapan berpikirnya untuk mengkaji suatu ciri-citra pasti harus tahu unsur interpretasinya maka centumkan melalui pembelajaran mungkin termasuk yang ditestkan juga atau kalau ini cukup ditestkannya dalam proses pembelajaran yang apa-apa yang penting yakinkan siswa sudah bisa memahami ini menjelaskan tentang karakteristik objek pada citra punya karakteristik tersendiri di di citra itu pasti setiap objek kita membutuhkan punya karakteristik nah baru sekarang kita centumkan ciri-cirinya tadi tentukan objek tersebut jadi ada tiga tahap untuk proses berpikir ini pas di penyelenggara ke indikator jadi dalam indikator itu minimal ada tiga komponen disajikan ciri-ciri objek ini kaitan dengan stimulus bahaya dari tadi itu strategiknya subjek dapat menentukan jenis objek tersebut nah itu perilaku yang akan diukur jadi dapat menentukan jenis objek tersebut dalam citra yang tadi pada metrik sebelumnya terkabat tersebut ini format ini format kisih-ciri-ciri-nya nah terlihat kata-kata kalau lihat contoh format kisih-ciri-nya nomor satu kompetisi dasar ini diisi yang jadi kurang-kurang dengan copy-paste masukkan materinya interpretasi citra ya pasti yang terbahas tadi sesuai dengan indikator tadi kelas berapa semesternya berapa cantumkan identitasnya indikator soalnya sejikan jenis objek seridik dapat menentukan jenis objek tersebut level kognitiknya dua bentuknya PG kenapa dua karena ada proses tidak hanya menyebutkan tidak hanya ada ada jarak nalar sedikit satu tahap nah ini kalau kaitan dengan body soalnya dari PG tubuh soal itu dari pokok soal stem dan option pokok soal atau stem ini adalah yang dikatakan stimulusnya stimulusnya bisa gambar juga ini rinciannya kemudian berdasarkan citra tersebut objek yang dimaksud pada citra adalah nah ini pertanyaan pernyataan atau pernyataan yang tidak lengkap jadi dalam soal pilihan dana itu ada tubuh soalnya seperti ini komponen-komponennya ada tubuh soal stem option dan ini menjadi kaidah yang harus kita tangki dalam menulis soal pilihan dana nah penting soal hot ini sedikit saya mengingatkan hot juga ini ingatkan kembali sebenarnya jargon hot itu tidak ada itu hanya memotivasi saja kita secara individu selaku pendidik bahwa yang yang diaktifkan saat pembelajaran dan membuat test itu jangan hanya pada level saja level yang hanya mengingat memahami dan menerapkan tapi level di atasnya kaitan dengan C4 maaf C4 C5 dan C6 nantinya analisis-menganalisisnya menilainya dan menciptanya nah ini adalah taksonomi Harry Bloom yang direvisi oleh Anderson ini perubahannya evaluasi menjadi C5 setelah direvisi kemudian berubah menjadi kreasi jadi soal hot itu jangan dikatakan itu suatu yang baru tidak selama kita kalau dalam pembelajaran dalam pembelajaran kita artinya membangun jarak nalar bagi siswa kan dengan pembelajaran itu khususnya adalah melatih siswa untuk menggunakan daya nalarnya untuk berpikir memecahkan permasalahan hidup sehari-hari maka kalau itu tidak dibiasakan maka mereka tidak terlatih kalau itu terbiasa maka kait dengan AKM sekarang ini kalau AKM yang sekarang akan dibulirkan maka insya Allah siswa akan terbiasa memberi karakter literasi dan nomorasi yang memang bisa dibanggakan secara utama khususnya masalah transfer pengetahuan jadi satu konsep hubungan dengan konsep lain atau membangun jarak nalar yang begitu luas sehingga siswa itu mampu menghubungkan berpikir kritis yaitu menilai menilai suatu metode menilai suatu konsep yang sudah terbuk bagaimana dikritis itu harus terbiasa atau membuat lingkaran yang menjadi satu kesatuan dalam proses kita menentukan instrumen yang dikatakan hot ini cirinya cukup dibaca saja kalau nanti ada yang disusikan silahkan saya cepat ke kritis menitunya risiko umum untuk penilai berpi tingkat tinggi saya berikut menentukan secara tepat dan yang akan dinilai kita kembali dari pada pesan tadi menilai apa saat kita melakukan pembelajaran bagaimana melatih daya nalar pesat supaya memang terbiasa dengan berpikir tingkat tinggi ya harus ada thinking skill bukan wow ada thinking skill berpikir tinggi menjadikan stimulus saat ini jadi kalau berpikir tingkat tinggi ya sediakan stimulus di soalnya bagaimana menyusun stimulus itu kita harus sering membuka pentinya disini literatur juga penting supaya kita mampu menangkap setiap kejala terbarukan yang bisa jadikan kita dalam uban soal itu terus-terusnya menggunakan yang kedua menggunakan peran baru bagi bisa didik siri hot itu harus kebaruan jangan yang sudah diteskan diteskan lagi itu sudah tidak hot lagi karena ada proses berpikir mengingat disana jadi kalau soal hot sudah diteskan berarti itu sudah tidak hot lagi karena kecuali pada peserta tes yang berbeda tapi kalau yang sama itu sudah tidak hot lagi dia harus membuat lagi itu yang membedakan antara tingkat soal mudah sedang ini harus menjadi kemampuan yang mendasar bapak ibu guru bahwa membedakan mana kesulitan soal itu mudah sedang atau sulit dan ketika terendah ketika tinggi sebenarnya ada kebetulan kalau kesempatannya nanti mengundang payan untuk hot itu ada bukunya strategi berpikir hot itu disana dikenalkan ada jarak nalar nah disana mempermudah jarak nalar itu bagaimana sih bisa kita bagi guru untuk menyusun soal hot misalkan begini jarak nalar itu jadi kalau kita mengingat ada misalnya kejadian sekarang ada banjir di perkotaan di jalan banjir di perkotaan di jalan kaitan dengan konversi lahan nah dua konsep banjir di perkotaan dan konversi lahan itu harus dikaitkan sedemikian rupa itu sebenarnya sudah masuk ke ranah hot karena disana pasti akan ada jawaban yang dipergen jawaban yang dipergen hasil proses menganalisis dari peserta didik itu harus dibiasakan soal seperti itu kemudian tingkat bayrosi dan kemiskinan tingkat bayrosi kemiskinan di mana keterkaitannya itu harus dihubungkan itulah namanya jarak nalar karakteristik soal hot berkaitan berkaitan tinggi berbasis permasalahan konteksual dan menarik konseksual dan trending topik jadi kebaruannya konteksual yang dalam kehidupan sehari harus menjadi tema yang diusung saat kita menentukan instrumen untuk penilaiannya yang tidak rutin dan mengusung kebaruan jadi jangan soal yang sudah ada diteskan lagi mencari sesuatu maka syaratnya ya tetap literatur yang menjadi acuannya dimensi perspektif ini sebagai acuan bahan bacaan saja menganalisis itu apa sih contohnya dalam prinsip kita untuk menjelaskan konsep menganalisis mengevaluasi ini menjadi bahan bagi bapak untuk menambah pemahamannya untuk memahami dari ranah domain dalam menentukan level dari dimensi pengetahuan menentukan menentukan itu bisa berbagai tipe level jadi menentukan kalau jarak nalarnya panjang itu bisa C5 bahkan C6 menentukan ini menjadi catatan bisa saja menentukan itu pada level 2 atau 1 tergantung dari coba diterah dari konsep apa yang harus dipahami siswa sehingga siswa menjawab apa yang kita ujikan itu ada di bapak ibu guru untuk menelahannya tidak terjebak maksudnya tidak terjebak pada kelompok kakao memang kakao penting karena raya jual tapi kita harus pandai juga menelahannya cuma kita dengan kata kerja menentukan langkah-langkah menyusun soalot sama ya persisnya dengan soal makanya soalot ini bukan jargon yang baru tapi sebenarnya itu juga saya tegaskan bahwa soalot itu bukan jargon yang terbaru tapi sejauh kita memanfaatkan level ranah dari C4 C5 bahwa itu kita sudah sebenarnya sudah pada tetaran hot dalam membuat soalot ini alurnya di dasar alur membuat soalot membuat soalot apapun yang penting untuk mengukur ketercapaian kurikulum hasil pembelajaran kita yang sudah dirumuskan dalam RPP terutama alurnya seperti ini dari mengikumsi dasar dari sirkade yang mencari kisi-kisi yang ada di dalamnya merusakan stimulus dari soalot masukkan ke kartu soal terlah dulu sebelum di tes sebelum di tes kalau sudah ditelah ada sesuatu yang tidak cocokan maka repisi kalau tidak ya dibuang saja itu terlah kualitatif kalau terlah kualitatif kalau di sekolah misalkan ada guru biografi yang tiga orang buatlah MBMP sekolah ini MBMP sekolah jadi satu guru membuat indikator satu guru membuat soal yang menyusun nanti satu lagi menerah nah jadi kita sama-sama untuk kerjasama teman sejawab di sekolah menjadi kekuatan untuk lebih memahami dari alur pembuatan soal kemudian diteskan setelah diteskan disini kan terlah kualitatif nih analisis kualitatif terlah itu kemudian diteskan baru terlah analisis kualitatif apa yang dicari disini itu daya pembeda dan data kesukaran mampu gak soal itu membedakan kelompok atas kelompok bawahnya kalau sudah mampu bagus ya skornya atau indiknya maka masuk bang soal di bang soal inilah nanti jadi kalau ada tes apapun setiap tahun dua tahun akan dibuka lagi kita sudah banyak cadangan soal yang bagus yang sudah keabilitasnya yang bagus untuk digunakan kembali nah cara menganalisis kade ini ada contoh dari metriknya mengahami level 1 nah HOT berada pada level menganalisis L3 atau level 3 ini materi ke 10 perikulumnya ini masa normal ya tidak masa pandemik maka bapak ibu sekolah masing-masing silahkan menyesuaikan apakah mau dikurangi kadenya atau tidak sepertinya dengan edaran dari yang dikut ada beberapa kade ada yang dalam masa darurat ini yang tidak dipakai atau diajarkan tapi dikembalikan pada sekolahnya ini kelas 11 kelas 10 kemudian di kelas 11 memahami hanya 1 3.1 dan yang lainnya menganalisis jadi maksudnya ini sudah bisa targetnya tercapai dari peserta bisa mengajar dia harus mampu dalam level menganalisis kade-kade ini nah ini yang dikatakan bahan-bahan kade yang memang ini harus diuji sampai sampai pada level 3 ini kelas 12 hanya 1 yang level 1 memahami kata-kata wilayah pilihan dalam perencanaan teruang wilayah nasional provinsi dan wapak ini contoh kata kerja operasional ini untuk bahan bacaan Bapak Ibu contohnya ini sebagian yang ditampilkan nanti mencari lagi barangkali yang lain ini sebagai acuan saja dan ini mengaplikasikan waktunya apa sih mengaplikasikan contohnya mana kata-kata operasionalnya dan sebagian saja sampai mencipta C6 nah ini contoh kita buat kisi-kisi jadi nanti ada tugasnya kalau sesuai dengan saran dari panitia Bapak Ibu menyusun kisi-kisi kisi-kisi soal pada metrik tabel seperti ini dan indikatornya yang sudah ada contohnya seperti ini dan ini pada komisi dasar 3.3 menganalisis sebaran plora dan pauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem materinya sebaran plora pauna kelasnya 10 dikata soalnya saya juga kenapa Bapak Ibu harus pakai kisi-kisi kisi-kisi itu sebagai perdoman kita dan juga di penang soal itu jelas terinventarisir soal-soal yang bagus oh ini indikatornya jadi memudahkan nanti dikasih indeks atau inventarisir dari soal-soal yang bagus hasil dari analisis kalau sudah diteskan ini dari KD ini bisa disebar ke level 2 level 3 level 1 jadi satu materi itu bisa kita kembangkan menjadi tiga level level 1 level 2 bagaimana sih indikatornya level 3 mencoba soalnya bagaimana ada disini Bapak Ibu mohon bisa dibaca nah seperti ini untuk soalnya dari indikator indikator misalkan ini indikator disajikan level 1 disajikan sebuah gambar perbedaan vegetasi pesat didik dapat menentukan unsur iklim utama yang menjadi penyebabnya unsur iklim utama unsur iklim jadi konsep langsung ke unsur dari iklim hanya satu tahap berpikir apa kelembaban dan suhu ini ada beberapa jenis ada kelapa ada kaktus ada cemara ini jelas jenisnya berbeda kemudian yang level 2 disajikan sebuah gambar dari perbedaan vegetasi pesat didik dapat menentukan tanaman yang memiliki karakteristik sama karakteristik sama mana yang memiliki karakteristik yang sama hidupnya tinggal ditentukan diberi lambang A atau B B atau C kemudian yang ketiga indikator disajikan sebuah gambar perbedaan vegetasi peserta didik dapat mencintasipan penyebab perbedaan tersebut terjadi nah kenapa ini di level 3 karena ada dua tahap yang ditanyakan unsurnya apa iklimnya tidak disebutkan disini kalau ini disebutkan berarti ada dua dua konsep yang harus ditentukan dalam optionnya mana yang paling sesuai dari option itu ya iklim disini jadi ada ada perbedaan yang level 1 bener-beneran bisa dipahami disini ada dua level jarak jarak kenalannya jatuh ada iklimnya kemudian unsur iklimnya nah ini saya contohkan soal juga menganalisis jenis dan penanggungan bencana alam melalui edukasi tarifan lokal dan pembatasan teknologi modern jenis indikatornya pesadidik dapat mengidentifikasi upaya mitigasi pencana menurut tarifan lokal pengetahuan dan pembangunan berarti level 1 jadi kesuanya jenis tarifan lokal berbentuk petuah di tatar Pasundan Jawa Barat serta tidak langsung menceritakan pesan dari Nengoyang untuk menjaga tata air supaya tidak kekeringan saat musim kemarau jenis karifan tersebut adalah kita tidak akan menjawab walaupun disini ada ada yang sesama air subak di Bali tapi kan ada patokannya kalau saat pembelajaran ibu mengenalkan bapak ibu mengenalkan jenis-jenis tarifan lokal di Indonesia artinya jangan sampai yang di luar Jawa Barat jadi Jawa Barat dululah dieksplorasi tapi ada penjelasan konsepnya itu saat ibu belajar dijelaskan kemudian disini mengahami kondisi kelas 11 mengahami kondisi wilayah dan pesis strategis Indonesia sebagai poros maletim dunia contoh level 3 disajikan kartu suatu wilayah bisa jadi dapat menganalisis karakteristik tersebut sebagai pendukung jadinya poros maletim di Indonesia di wilayah ini kelas 1, 2, 3 sampai 5 ini pernyataannya karakteristik yang mendukung wilayah tersebut untuk poros maletim terdapat pada angka nah kalau dicatatkan dalam konstruksionalnya Bapak Ibu disini kan ada nomor jadi kalau di soal PG itu sering saya sering lihat di buku paket soalnya itu opsi pernyataannya lebih dari 5 kalau untuk tes sebagiannya itu batasi aja sampai 5 karena kalau 6 itu nanti di opsi nya nggak seimbang disini pun kini prinsip homogen supaya pengeconnya contoh begini 1, 2, 3 ini harus berurutan atau dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar angka awalnya karakteristik yang mendukung kan suka ada karakteristik yang mendukung berdasarkan pernyataan di atas nggak usah di atas abisnya aja karakteristik yang mendukung wilayah tersebut untuk terwujudnya poros maletim terdapat pada angka begitu disini angkanya harus seimbang misalkan angka 1 harus ada 3 kalau 3 ya semua harus 3 2 ada 3 4 ada 3 ini memperkenalkan seru yang homogen 3 ada 3 juga 4 ada 3 juga 5 ada 3 juga nah kalau ini lebih dari 6 maka tidak nah bagaimana caranya maka berapa ribu untuk membuat kerasi tersendiri yang jelas kaidahnya kalau angka dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil yang awal dan ini harus sama berita itu saja berangkali Bapak Ibu ini saya sebagai pesan dari dari panitia ada tugasnya ada tugasnya setelah ini katanya ya tugasnya melengkapi tabel matri kisiksi bagi praktik tansoal yang disediakan panitia berumuskan berumuskan indikator berasal gambar lakukan pesan soal dalam bentuk PG Bapak Ibu masuk dalam kelas GCR yang disediakan panitia itu ya nah ini indikatornya yang sudah saya sediakan nah dari indikator ini Bapak Ibu tugasnya memasukkan ke tabel yang tidak diberikan ke panitia tabel yang khusus sudah dibuatkan ini menjadi 5 butir soal PG nanti tugasnya itu ini masuk karya mana sih ini masuk karya mana semua disediakan kelas berapa jenjangnya kemudian yang kedua saya sediakan gambar dari tempat ini jadikan stimulus soal kira-kira cocok dengan materitas berapa sehingga Bapak Ibu berkreasi sebagai bahan latihan dan ini format dari tadi dari indikator soal yang sudah ada Bapak Ibu tinggal melengkapi ke sini berarti indikatornya sudah ada kembali ke sini ini indikator berapa ya ini melengkapi itu formatnya dari panitia nah itu saja berangkali mohon maaf bila ada kekurangannya dan yang bisa saya sampaikan Pak Didin kembalikan ke Ibu mandator terima kasih terima kasih kepada Bapak Narasumber atas pemahaman materinya yang begitu luar biasa untuk selanjutnya untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab mungkin ya Pak ya untuk termin yang pertama ini dua penanya silahkan pada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Narasumber sebelumnya saya mengumumkan dulu bahwa peserta itu diharapkan untuk mengisi daftar hadir linknya ada di chat Webex ya sekali lagi untuk pada peserta para peserta untuk segera mengisi daftar hadir absen linknya ada di chat Webex kemudian kita mulai dengan sesi pertanyaan silahkan Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan kepada Bapak Narasumber silahkan sebutkan nama dan asalnya dari mas Umpi sebelum yang lain silahkan Pak selamat berbahagia atur non Kang Eddie bisa dibantu ini tidak dibantu tampilkan satu contoh soal yang kemudian kita coba terah sebenarnya soal itu bagusnya dimana atau jeleknya dimana tapi soalnya yang betul kan artinya yang bisa di misalnya kalau kalau ada satu soal misalnya soal UN tadi kita coba coba apalah coba telah misalnya apakah ini level 1 level 2 kemudian mana yang disebut level 1 dan bagaimana cara kalau kita punya soal yang buruk tapi ingin mengubah menjadi soal yang baik bisa bisa ditampilkan soal seperti itu supaya kita bisa diskusikan atau non yang kan ini silakan langsung saja mangga pak ini ya mangga bu ini tentukan ini salah satu saya tampilkan soal yang contoh soal yang kurang tepat artinya dari redaksi ya konsul dari redaksi konsul ini contoh kasus tentang kapal pesiar yang merusak rajang 4 disini bagi stimulusnya berupa pernyataan kasus yang ada disajikan suatu kasus indikatornya bisa jadi dapat menggunakan prinsip biografi yang sesuai seperti ini contohnya artificial Indonesia SKY masuk terjebak sangat air sulut di wilayah terumbu karang rajang 4 nah yang jadi permasalahan disini penjelasannya pada stimulus terdapat tulisan nama kapal dan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan kapal dan negara tersebut berasal itu menjadi mencemarkan sama baik jadi jangan buat soal ini salah satu kesalahannya jangan sampai disantungkan sehingga tidak boleh menggunakan propaganda maka bisa anak-anak seperti ini ini salah satu contoh levelnya apa ini ya level 1 nah apa karena level 1 siswa memahami bahwa prinsip deskripsi itu apa ideografi data-datanya minimal data kuantitas atau kalau yang lain stimulusnya bisa dengan grafik contohnya ini masih level 1 kemudian sebelum dilanjut kan Edi jadi kalau nanti kalau kita membuat soal narasi soal literasi sekarang kan ada istilah literasi kemudian kita mengutip satu narasi dari sebuah berita nah kebetulan beritanya itu narasinya seperti yang teks pertama berarti harus dirubah dulu ya maaf pengumuman ini kan saya konteksnya beda kalau untuk soal yang sebenarnya untuk menguji saat pembelajaran kalau APM itu kan untuk penguji biasanya harus lengkap kalau APM karena penguji literasi literasi informasi kalau untuk APM seperti itu yang saya tahu ya jangan kalau itu tapi kalau yang kalau tadi kan yang dikoreksinya itu adalah jangan sampai propaganda kan gitu ya nah masa tadi etika dalam sebuah penulisan soal ketika ingin menampilkan stimulus seperti yang ada dalam soal yang tampil ini apakah nama-nama misalnya nama orang nama peristiwa nama kapal itu harus disamarkan atau memang justru yang real itu ada seperti itu etikanya selama tidak mengganggu selama tidak mengganggu tentang nama baik dari yang jadi objek yang ada di apa di redaksi deskripsi tadi itu gak apa-apa sebenarnya karena yang diujui oleh kita ya kita pandai-pandai untuk sedikit tadi disamakan bisa tapi selama tidak mengganggu nama baik dari yang si yang dari objek disana itu gak apa-apa terlalu saya secara pribadi kenapa karena untuk AKM itu harus benar-benar mendapatkan informasi yang jelas dari peserta didik karena AKM itu kan menguji dari sisi informasi dari terasi informasi yang ada di dalam kemampuannya seperti itu karena kalau lihat dari contoh AKM seperti itu seperti ada contohnya kaitan dengan literasi fiksi literasi bagian dari redaksi fiksi itu ada tentang dunia amprod itu adalah contoh soal berarti ada karakter korupsi di negara kita yang menjadi apa acuan bahwa itu budaya yang telah berkembang dan ditampilkan dalam soal dalam soal soal AKM itu disamarkan menjadi dunia amprod coba dilihat ada nantilah kalau ada kesempatan lagi ditampilkan nah itu contohnya tapi kalau dalam soal soal-soal juga dalam soal membuat soal soal-soal yang mengkait tes seperti ini untuk tujuan tes di sekolah juga ini jangan sampai karena yang diujikan kemampuan tidak tingginya yang diuji adalah kemampuan literasinya kaitan dengan menemukan informasi jadi harus utuh kemampuan dasarnya seperti itu kemampuan berangkali nanti contoh-contoh untuk apa yang berangkali bisa di-share lebih lanjut terima kasih ada lagi Bapak Ibu iya baik Pak terima kasih ini masih ada yang bertanya Pak dari Pak Jujun Junaidi mohon maaf katanya izin bertanya bagaimana membedakan dengan mudah memilih level soal berdasarkan kata kerja operasional terima kasih silahkan nah ini berdasarkan level soal misalkan menganalisis berarti menganalisis itu adalah level 3 jadi lihat dari kata dari mulai kita menyusun kompetensi dasar kita sudah melihat kata awal dari karenanya itu maka disana awal kita menganalisis level berapa kita menentukan soal yang akan diujikan seperti tadi nah ini barangkali Bapak di manusia KD kelas 12 ini memahamkan level 1 dari sini kita harus melihat dulu awalnya melihat kata kerja operasional yang pertama yang bisa kita jadikan patokan oh disini berarti level 3 ini awalnya kemudian saat menunjukkan soal ke indikator untuk perakitan soal kita melihat kata kerja operasionalnya nah disini saya tadi catatannya untuk yang hot untuk menentukan hati-hati jangan sampai terlibat juga selama kita menentukan jarak nalarnya itu jarak nalar beberapa konsep yang dimasukkan ke dalam tes kita itu menjadi acuan bahwa kalau panjang jaraknya beberapa konsep yang masuk lebih dari 1 itu cendung lebih dari level 1 atau 2 bisa level 3 untuk menentukan jadi dilihat dari konsepnya kemudian terus saya langsung ke tugas yang ada disini nah kita berpikir asosiatif misalkan ini ada gambar tugas yang akan nanti dipesan dari panitia bahwa ini ada suatu gambar bagaimana dibentuk menjadi suatu soal nah ini ada gambar kawasan jembatan kuning di muara sungai hancur kira-kira jenisnya apa ini level apa yang akan kita buat dari soal ini melihat stimulus stimulusnya berupa gambar nanti dibuat dalam medikator disajikan sebuah gambar disajikan sebuah ilustrasi disajikan sebuah ilustrasi daerah terdampak bencana disajikan ilustrasi daerah terdampak bencana tersebut dapat menyimpulkan penyebab dari bencana tersebut menyebabkan bisa dilaporkan dua tapi melihat melihat dari urutan konsep yang harus dibangun dari siswa kemampuannya untuk menyimpulkan kenapa ini terjadi bencana apa yang terjadi disini sesudah informasinya disinilah kita perlu dimensi pengetahuannya harus menulis ketahankan dimensi pengetahankan apa yang yang ada yang harus dikuasisi siswa untuk menjawab pertanyaan tadi misalkan faktanya ada jembatan yang runtuh kemudian kejadiannya apa dan gitu kemudian prosesnya ada disana misalkan kalau ini sampai terjadi seperti ini kemudian faktanya yang ada jembatan yang runtuh jelas disini kemudian penyewainnya apa karena apa nah disinilah siswa untuk mengelah daya nalarnya melahirkan suatu kesimpulan oh berarti ini disebabkan oleh suatu hal kejadian seperti itu jadi tetap kacuan kita harus mampu kalau menghapal kata KKO itu susah tapi dengan sering kita melakukan penelitian soal itu akan terbiasa karena itu akan lahir akan begitu saja mengiringi seperti dengan keadaan-keadaan yang ada terima kasih Ibu itu berantaui sementara jawabannya ya terima kasih Pak atas pemaparannya mudah-mudahan Pak Jujun masih menerima dari pemaparan narasundara yang tadi bahwa Pak di dalam membuat soal memang cukup memayang kadang memang saya sendiri di dalam membuat soal itu kebanyakan suka kopas cari yang memang sesuai gitu ya Pak gimana Pak Adinin masih ada waktu kita untuk melanjutkan sesi tanya-jawabnya ya masih ada 10 menit lagi tapi tidak ada yang lain ini saya lihat tidak tidak yang bertanya langsung di konflik masih ada gak Bu? tidak ada Pak iya sudah hanya Pak Jujun saja yang bertanya langsung ini saya lancar mungkin dari panelis ada yang bertanya silahkan di panelis ada Bu Tina ada Bu Inong ada Pak Deni siapa saja nih yang mau langsung di panelis silahkan buka micnya aja Pak kalau di di AT&D tidak ada yang bertanya di pesan sensek tidak ada dan nanti mungkin Pak Mohon juga Pak Ipay kasih tugasnya apa kalau gak salah kita sudah bikin Google Class jadi nanti teman-teman yang mau berlatih nanti masuk Google Class dan nanti karya-karya ataupun tulisan-tulisan ataupun soal-soalnya akan dipiliskan oleh kita bersama mungkin informasi tambahannya ada di panelis ada yang ingin tanyakan Bu Tina atau siapa atau ya siapa yang ada di panelis silahkan buka micnya ya gimana Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya silahkan kalau tidak ada ya kalau tidak ada mungkin diingatkan kembali yang belum mengisi absen silahkan untuk segera mengisi absensi kemudian kalau bisa apa materinya mungkin bisa di-share di grup sudah sudah iya sudah di Google Drive sudah di room chat juga ada di room chat ada Google Drive-nya tinggal di ada lima file itu lima file dengan tugas-tugasnya ya kalau tidak ada Bu B dikasih statement apa kalau si statement Pak Pak ini Pak Edy silahkan Pak Edy ya untuk kesimpulannya Pak ya ya mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya Mangga Pak Edy silahkan untuk meminta kesimpulan closing ya maaf terima kasih Ibu bahwa Alhamdulillah kita saya dengan kesibukan juga bahwa saat membuat soal itu sebenarnya itu adalah suatu sesuatu kegiatan yang harus dibiasakan dan sesuatu hal yang harus terus dilatih karena baik-baik yang membuat soal itu adalah naluri kita sebagai guru harus menciptakan sesuatu yang bermakna terutama dalam proses penerjaan salah satunya melalui instrumen tes yang sebagainya harus sesuai dengan kaidah dan itu harus dilatih terus karena untuk membuat soal itu ada kaitan dengan kemampuan dasar yang harus kita miliki sebagai pengajar atau pendidik sebenarnya kekampilan membuat soal adalah bagian dari yang harus tumbuh awalnya dari jiwa kita sebagai pendidik yang memerlukan keterampilan saat kita menentukan alat tes bagi keberhasilan pembelajaran pesannya bahwa yang terakhir adalah tindari membuat soal jangan dulu melihat buku paket dari buku paket itu kan kita tidak tahu cakupan materinya untuk menalah bagaimana level-levelnya itu maka konsep jarak nalah yang harus menjadi acuan kita dalam menentukan level kognitif dimensi berangkat ibu jadi lebih biasa membuat soal itu menjadi hal yang penting karena kalau kita sudah terbiasa membuat soal maka materi esensial itu mudah kita pahami kemampuan awal dari misun soal hal di awal dengan menganalisis dari KD dari KD menganalisis pokok materinya yang urgensi kemudian kita misun dalam kisi-kisi di kisi-kisi inilah soal akan tergambar konstruknya kalau bapak ibu membuat kisi-kisi sampai ke indikator disanalah awal bapak ibu memahami konstruk dari soal yang akan kita susun maka disana perlu dilatih bisa saja berangkali bapak ibu terima kasih selamat menikmati baik waalaikumsalam 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 wabarakatuh Bu Omfi Baik Dari saya mungkin Sedikit Silahkan Mbak Ahmad Baik Untuk para peserta semuanya Link untuk Sertifikat Sudah ada di chat Silahkan dikopikan dulu Kalau sudah ditutup Atau langsung sekarang Di klik linknya Kemudian nanti bisa Di download Sertifikatnya Dan harus memilih dulu Silahkan ditulih disitu Kemudian setelah Selesai ini Mohon untuk Pengurus Jangan dulu Masih ada waktu Untuk kita Mumpung masih Banyak Terima kasih Sampai jumpa selamat menikmati